Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengukur termostat ini adalah termostat dispenser ya termostat ini berfungsi untuk memutus aliran listrik secara otomatis pada bagian pemanas dispenser apabila batas suhu pada termostat sudah tercapai disini batas suhunya 75 derajat ya kalian bisa lihat pada bagian ini 75 ya jadi kalau suhu airnya terbaca lebih dari 75 maka termostat ini akan memutus arus ke pemanas sehingga suhu air galonnya akan turun nah apabila suhunya sudah turun maka si termostat akan kembali menghubungkan aliran listrik ke pemanas sehingga air galonnya akan panas kembali hal ini untuk menjaga supaya air galonnya tetap panas namun suhunya tidak lebih dari 75 derajat celcius usahakan pada bagian termostat ini bisa menyebabkan air galon jadi tidak panas atau sebaliknya bisa membuat air terlalu panas sehingga selang-selang pada dispenser bisa meleleh dan bagian yang lain-lainnya juga bisa jadi ikutan meleleh seperti itu nah bagaimana cara menentukan apakah termostat ini baik atau sudah rusak dan cara pengukurannya nah kalian simak aja video ini sampai selesai ya untuk melakukan pengukuran disini kita memerlukan yang namanya multimeter disini saya menggunakan multimeter digital pakai yang analog juga gak masalah sih nah kemudian kita nyalakan multimeternya seperti biasa dan kita pilih selektor switchnya ke arah sini nih ke arah dioda atau ke arah ohm yang paling kecil kemudian kedua ujung multimeternya kita hubungkan ke kedua kaki termostatnya kita posisikan aja seperti ini angka yang muncul di multimeter ini menunjukkan si termostat dalam posisi terhubung ya nah kemudian kita siapkan korek untuk simulasi panasnya ya nah kita dekatkan koreknya seperti ini nah apabila termostat ini dalam kondisi baik maka dia akan memutus ketika suhunya sudah mencapai batasnya ya kita tunggu nah dia menunjukkan angka 1 ini menandakan termostat ini berfungsi dengan baik nah apabila dia dalam kondisi rusak si termistor ini biarpun dikasih panas seperti apapun tidak akan memutus ya seperti itu dan ini bisa menyebabkan bagian dalam dari dispenser akan meleleh atau ketika kita ukur si termistor ini tidak tersambung meskipun gak ada panas ini juga menunjukkan termistor ini dalam kondisi rusak seperti itu oke mungkin itu aja cara pengukurannya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh